Hai guys balik lagi bersama aku Sela jadi di video kali ini aku mau share ke kalian gimana sih caranya untuk menghilangkan bau mulut ha jadi disini aku bakalan share ke kalian bahan dan alat apa aja yang aku perlukan dalam pembuatan obat kumur untuk menghilangkan bau mulut kalian bahan dan alat yang aku butuhkan dalam video kali ini sebenarnya itu enggak yang susah dan mudah banget sih untuk didapat jadi sekarang langsung aja yuk kita ke videonya Oke bahan yang pertama disini aku membutuhkan tadaaa ini adalah air mineral kalian bisa pakai secukupnya aja kemudian aku juga membutuhkan baking soda yang aku pakai itu yang kayak gini soda kue bukan baking powder ya guys ya tapi soda kue kemudian aku juga membutuhkan tadaaa ini adalah garam yang udah aku taruh di plastik kayak gini biar lebih mudah untuk dituang karena seperti biasa aku itu males banget untuk ke dapur karena dapurnya lumayan jauh dari kamar aku sekarang langsung aja yuk kita ke video gimana cara pembuatannya Oh ya guys disini aku juga nyiapin satu mangkok kayak gini untuk ngelepehin obat kumur yang bakalan aku bikin jadi enggak berantakan kan Nah sekarang airnya ini tinggal kita masukin garam garamnya ini kalian bisa siapin sekitar satu sendok teh aja sekalian tinggal aplikasiin aja ke bagian air yang udah kalian sediain tadi aku lupa ambil sendok guys jadi aku bakalan udek-udek pakai tangan aja ya pakai jari tangan sampai si garam ini larut puter-puter terus Nah kalau udah selesai kita tinggal masukin baking sodanya sekarang aku bakalan buka dulu baking sodanya untuk baking sodanya ini aku juga bakalan pakai sekitar satu sendok teh aja ini udah keras BTW jadi harus aku ambil dulu pakai jari tangan nya aku taruh ya baking soda atau soda kue Nah udah cukup sekarang aku bakalan aduk-aduk lagi bahannya itu cuma dua ini doang guys jadi itu tuh mudah banget untuk dicari dan mudah juga untuk dibikin jadi kita pasti enggak bakalan males deh bikinnya tapi kalau kalian masih males banget untuk bikin kayak gini ya udah deh kalian beli aja obat kumur yang ada di supermarket itu sebenarnya tips yang benar-benar urgent banget kalau lagi males keluar rumah kalian bisa pakai ini karena ini beneran ampuh sih soalnya kan sebelumnya aku udah cobain dulu sebelum aku bikin video ini dan memang sih bagus tapi emang agak asin sih rasanya nah sekarang tinggal kita kumur-kumur aja ini tuh asin banget kalian bisa kumur-kumur terus sampai si airnya ini habis sekarang airnya udah nggak ada lagi dan setelah ini kalian bisa kumur-kumur lagi menggunakan air minum tapi sebelumnya kalian harus buang dulu jangan sampai kalian telan dulu sebenarnya kalau ditelen juga nggak apa-apa sih soalnya yang kita pakai tadi itu kan aman untuk dikonsumsi Nah sebelum kalian coba obat kumur yang aku share tadi aku bakalan kasih tahu dulu manfaat dari air garam dan soda kue ini guys disini aku balik lagi dan aku bakalan bacaan ke kalian manfaat garam itu untuk mulut kita apa aja yang pertama bisa menjaga kadar pH tubuh tetap seimbang nah campuran air dan garam dapat membantu menetralkan asam di tenggorokan yang diproduksi oleh bakteri sehingga membantu mencegah keseimbangan pH yang sehat dan mencegah pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan di dalam mulut kita kemudian yang kedua untuk mengatasi hidung tersumbat ternyata dari mulut itu bisa juga ke hidung karena memang salurannya itu kan satu ya Nah untuk kebagian hidung itu untuk menghilangkan penumpukan lendir di saluran pernafasan dan rongga hidung maka berkumurlah dengan air garam Nah jadi ini juga bisa mengatasi kalau kalian itu lagi pilek hidung kalian tersumbat kalian bisa banget nyobain berkumur sama air garam ini Nah selain itu juga bisa menghilangkan bakteri dan virus yang menyebabkan hidung tersumbat kemudian kita lihat lagi manfaat lainnya yang ketiga itu bisa mengurangi infeksi saluran pernafasan ternyata nih disini dijelasin juga berkumur dengan air garam hangat sebanyak tiga kali sehari efektif mengurangkan resiko terkena infeksi di saluran pernafasan di bagian atas hingga 40 persen Wow ternyata garam ini selain bisa untuk masak ini juga bagus untuk kesehatan kita kemudian kita lanjut lagi fungsi yang keempat bisa mengatasi radang amandel nah air garam hangat dapat mengatasi dan meredakan radang amandel amandel merupakan dua jaringan benjolan yang terletak di belakang tenggorokan yang meradang karena bakteri dan infeksi virus amandel yang bengkak akibat meradang bisa mengakibatkan rasa sakit ketika menelan makanan nah kemudian yang kelima nih menghilangkan bau mulut nah ini yang aku share ke kalian tadi bau mulut tentunya sangat mengganggu dan membuat aktivitas jadi tidak nyaman ya ya seandainya kita lagi ngobrol ke temen kita terus posisinya deket kayak gini itu tuh rasanya kita mikir apakah hawa aku ini bau atau enggak ketika ngobrol karena itu juga bisa bikin kita minder kan pada saat kita ngobrol kalau kita udah ngerasa yakin hawa kita itu wangi jadikan kita ngobrolnya juga enak sama temen kita kita ibaratkan temen kita aja nih yang bau terus kita yang nyium hawanya atau bau mulutnya gimana menurut kalian pasti kita ngerasa terganggu banget kan rasanya pengen cepet-cepet kabur aja kan nah selain itu garam juga berfungsi untuk mengatasi gusi berdarah dan sakit gigi nah kemarin itu aku juga pernah sih nyobain ini untuk sakit gigi tapi ternyata enggak mempansi di aku soalnya waktu itu gigi aku itu berlubangnya lumayan besar terus aku kumur-kumur air garam dan ternyata enggak ada hasilnya ada sih sebenarnya pada saat kita selesai kumur itu dia udah kayak calm gitu tapi beberapa menit kemudian dia sakit lagi jadi kalau untuk manfaat yang keenam ini untuk sakit gigi aku sih lebih rekomen kalian langsung ke dokter gigi aja kalau sakit gigi jangan kalian gunakan ini karena ini kayak pertolongan pertama aja sih menurut aku kalau seandainya kita udah nggak tahan lagi sakit giginya itu udah kayak sampai ke kepala kalian bisa cobain ini terus baru kalian ke dokter nah kemudian yang ketujuh bisa untuk meredahkan saryawan banyak banget kan orang tua dulu yang bilang kalau mah aku saryawan nih ya udah ambil aja garam di dapur tinggal ditaruhin aja dan ditempelin aja ke bagian saryawannya ya karena aku belum pernah nyoba jadi ya udah aku langsung taruh aja ke bagian saryawan aku dan ternyata oh rasanya itu kayak bener-bener langsung ke otak gitu rasanya itu tuh rasanya perih banget kalau kalian pernah ngerasain saryawan kena air garam atau kena cabai nah rasanya itu sama kayak gitu tapi ini tuh aku rekomen buat kalian kenapa karena ini beneran ampuh sih menurut aku untuk menghilangkan saryawan dengan menggunakan garam aku udah ngerasain sendiri walaupun dia bener-bener sakit banget dan perih banget tapi setelah besoknya dia langsung mengecil dan langsung nggak perih lagi pada saat kita makan ini bagus banget tapi seandainya kalau kalian nggak tahan nih pakai garam terus kalian langsung tetelin atau tempelin ke bagian saryawan kalian kalian bisa coba kumur air garam aja aku juga pernah sih nyobain kumur air garam pada saat aku saryawan tapi itu nggak sebagus kita langsung tempelin garamnya ke bagian saryawan kita nah untuk bahan yang kedua kita beralih ke baking soda di sini aku bakalan baca dulu baking soda adalah garam yang dibentuk oleh natrium hidroksida yang berasal dari asam karbonat yang berkontribusi terhadap keseimbangan asam dan basah dalam tubuh baking soda adalah bubuk putih yang menciptakan reaksi alkali saat dicampur dengan air dan kemudian larut baking soda adalah bahan yang hebat untuk menjaga kebersihan mulut karena ini adalah bahan untuk memutihkan gigi secara alami juga bisa untuk membuat pasta gigi sendiri Wow kayaknya aku bakalan coba deh bikin baking soda ini jadi pasta gigi aku kita lanjut lagi hal ini dikarenakan komponennya yang memberikan efek nafas segar setelah mencegah tartar dan gigi berlubang Wow kemudian ini juga bisa untuk meredahkan radang tenggorokan ternyata fungsinya lumayan bagus ya tenggorokan yang sakit dan serak karena pilek bisa diradakan dengan berkumur dengan larutan baking soda aku baru pertama kali sih dengar kalau sakit tenggorokan bisa pakai bikin soda kalau aku sakit tenggorokan aku bakal coba dan ternyata manfaat bikin soda itu cuma ini doang sih cuma dua ini aja yang aku temuin dan menurut aku itu sih udah cukup ya karena kita udah tahu manfaat dari baking soda dan garam ini untuk mulut kita untuk kesehatan mulut kita itu kayak gimana dan ini aman atau enggak dan ternyata ini aman karena udah ada artikelnya semenurut aku sekian dulu video kali ini semoga share aku tentang gimana cara mencegah bau mulut dan mengatasi bau mulut ini membantu kalian dan kalau kalian suka sama video kali ini jangan lupa untuk kasih like-nya komen dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk klik subscribe nyalain dan loncengnya biar kalian enggak ketinggalan sama video-video baru aku sampai ketemu di video berikutnya ya bye bye